Pertanyaan begini, ada satu orang Islam nih, bekerja kepada orang non-muslim yang menjadi bawahannya, ini bosnya ini orang kafir, pastikan terpengaruh dengan bosnya ini. Kalau bosnya bilang A, tidak mungkin dia bilang B, kan sebagai karyawan harus menurut, ini hukumnya gimana bisa? Untung pertanyaan tidak terkait pemimpin, langsung ke sini. Saya kira mau ke sana, ke pemimpin. Nah kalau ke sini, maka para ulama memang ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan terkait seorang Muslim bekerja atau menjadi bawahan dari seorang bos pimpinan yang kebetulan non-Muslim seperti itu. Kalau misalnya dia bekerja sebagai bawahan dalam makna sebagai pembantu, dalam makna orang yang benar-benar melayani seperti itu, pokoknya dia disuruh kemana-kemana dan seterusnya. Yang tidak punya kebijakan apapun untuk bisa menolak dan seterusnya, dalam kondisi seperti ini, mayoritas ulama sebagai disebutkan dalam mauswafiqiyah itu sepakat. Hal itu termasuk yang dilarang. Tapi kalau sebagai mitra kerja, misalnya dalam rangka ijaroh, sewa-menyewa, atau transaksi-transaksi yang lain, sifatnya sebagai mitra saja. Walaupun mitra ini barangkali kedudukannya bisa ada yang lebih tinggi, lebih rendah seperti itu. Itu diperbolehkan. Kalau kedudukannya sebagai mitra, misalnya dulu Ali bin Abi Talib itu pernah bekerja, kayak gitu, ketika mungkin pas membutuhkan uang, dia mau bekerja kepada seorang yang kebetulan Yahudi. Nah, kepada Yahudi ini menyepakati satu hal, bahwa karena Yahudi lagi butuh air, kata Yahudi, satu ember air saya upai dengan sebutir kurma. Akhirnya, Ali melakukan itu. Ini kalau disebut mitra, ya mitra, bekerja gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi siapa yang nyuruh dan siapa yang bekerja, ini kan bosnya kelihatan sepertinya Yahudi ini. Tidak ada masalah. Ketika praktek tersebut dilakukan Ali, kemudian dikabarkan kepada Rasulullah SAW, Rasul tidak mengingkarinya. Rasul membiarkannya, seperti itu. Artinya, bekerja dalam bentuk seperti itu, tidak ada masalah. Diperbolehkan. Nah, kalau yang dalam bentuk tadi gitu ya, yang sampai merendah dan seterusnya, banyak ulama yang mengharamkan. Kecuali Madhah Hanafi. Hanya sampai pada level memakruhkan saja, seperti itu. Karena dalam pandangan mereka, Madhah Hanafi, walaupun seorang pembantu misalnya, ya akadnya juga, akad mu'awadah juga. Dia dibayar karena jasanya, membantu dan seterusnya. Tapi, istighdam itu kurang lebih maknanya agak dekat dengan istidlal, merendahkan. Maka, walaupun boleh, Hanafi tetap makruh sih kalau saya bekerja seperti itu. Ini agak problem gitu ya. Karena bisa jadi di masa sekarang, kita kaum muslimin, mungkin gitu ya, ketika mencari pekerjaan di luar negeri dan seterusnya, barangkali bosnya, ya non-muslim semua. Kau muslimin dalam kondisi negara miskin dan seterusnya, sedangkan yang kaya-kaya justru non-muslim. Kalau bekerja sebagai pembantu, dimaknai sebagai itu tadi, benar-benar merendah dan seterusnya, tidak dianggap sebagai mitra, ya jatuh kepada haram. Tapi kalau hanya sebagai mitra, dia menyewakan dirinya, menyewakan jasanya dan seterusnya, itu tidak termasuk yang diharamkan. Masya Allah, itu terkait ketika seorang muslim itu bekerja kepada bos yang non-muslim.